hai hai oke teman-teman assalamualaikum konten kali ini saya akan informasikan seputar dengan softbox jadi untuk keperluan lighting studio sopok yang saya pilih itu mereknya Godok dan yang saya cari itu yang ada gridnya yang ada seperti sarang madu nah ini paling murah harganya 500.000 Kenapa paling murah karena si posisi CSL 60W nanti lampunya itu ada di belakang biasanya kalau lampunya di belakang itu mahal-mahal ini paling murah 500.000 Nah untuk kelengkapannya ini sesuai dengan yang tertera di toko tersebut di dalamnya itu sesuai semuanya ada Oke kita langsung unboxing saja ya semoga bermanfaat Oke teman-teman saya akan pandu tapi videonya saya percepat biar tidak jenuh pada saat dibuka itu kelengkapannya sesuai dengan yang tertera keterangan di toko ada di pushernya ada kawat ada grid atau sarang hanenya nah seperti ini dan ada dudukan itu berbahan campuran ya besi campuran yang dileburkan itu nah besi ini bahannya Oke lanjut lagi nah tadi saya lupa video dari awal ini pemasangan ya lumayan agak susah sudah sulit nah ini harus pakai tenaga juga kawatnya juga agak keras namun kita harus hati-hati jangan sampai patah dan jangan sampai bengkok juga karena akan berpengaruh nantinya Nah setelah dipasang seperti ini lalu kita pasangkan dipuser nah yang warna putih dipuser itu ada dua yang di dalam itu yang paling dalam mungkin ya dua lapisan maksud saya nah ini ditempel di bawah setelah semuanya tertempel seperti ini teman-teman lalu ada lagi satu lagi kainnya ditempel di atas nah didagunya yang warna hitam tapi diusahakan ditempelnya di bawah jangan di atas karena nanti tempat yang di atas itu untuk yang grid untuk yang sarang hanenya untuk yang ini ini dipasang sama ini juga segi delapan ya dipasang juga itu rapih teman-teman hasilnya itu apa ya ukurannya tuh rapih banget itu sama ukurannya jadi nah jadi begini teman-teman setelah itu lalu saya ambil nah lampu SL60W produk godok juga ya nah ini si besi yang ada di payung itu yang ada di oktagon itu sama ukurannya dengan tutup dari lampu SL60W tapi setelah dipasang teman-teman sana itu ada mur jadi supaya tidak goyang-goyang kita kencangkan dulu murnya Hai toh bautnya lalu ditutup ini terakhir ada tentunya Hai nah beginilah hasilnya temen-temen jadi si sobbok ini cocok dengan SL60W semoga bermanfaat konten ini buat teman-teman yang nyari informasi itu seputar dengan sobbok Terima kasih.